Intro Namo Putri Marino kembali mencuri perhatian publik Sejak dinikahi Ciko Jeriko pada 3 Maret lalu Tak hanya paras ayunya yang memukau hati lelaki Sikap lama lembut dan ketulusan hati wanita 24 tahun ini pun patut dicontoh wanita manapun Hmm penasaran kan sikap tulus Putri Marino apa saja? Berikut rangkuman Cumi Taufik Intro Satu bulan terhitung sebagai nyonya Ciko Jeriko Putri Marino memang selalu dekat dengan sang suami Rasanya kedekatan pasangan ini sulit terpisah jarak dan waktu Diakui Putri jika ia ingin selalu ada di samping suami tercintanya Belum pernah ditinggal juga gitu Sama nikah juga masih belum pernah ditinggal jauh gitu Paling ditinggalnya kayak di kantor atau ada urusan meeting, syuting yang kayak gitu sih Gak kepikiran ya kalo emang ditinggal jauh sih pasti sedih banget Karena aku baru berasa sekarang maksudnya waktu syuting Syarifah itu kayak ya bener-bener emang aku ngerasain ditinggal Tapi kan aku pengen kayak ngerasain Putri yang gimana rasanya menikah terus akhirnya kayak harus mengurus suami gitu Kalo sekarang sih lebih merasa lagi Lebih oh ya ternyata jadi seorang istri tuh kayak gini ya emang harus Ya emang harus dilakukan apa yang Syarifah lakukan gitu Atau bedanya kalo Syarifah ditinggal oleh suaminya pergi bertugas Kalo Putri Marino ditemenin terus sama Ciko Jariko Bagi Putri Marino cinta yang tulus untuk suami bisa diungkapkan lewat masakan Pemeran jelita sejubah ini mengaku selalu mengungkapkan perhatiannya kepada suami lewat hasil masakannya sendiri Sibuk apapun aku denger dari mama juga tau Sibuk apapun seorang istri emang harus sempet-sempetin buat nasak buat suaminya sebelum dia pergi kerja Baru berasa sekarang sih kayak oh iya emang sebelum tadi aja sebelum kesini harus siapin makan dulu Masakan aku lebih masakan gitu Terus juga supaya masakan rumahan jadi kayak Ada rasa kepuasan tersendiri aja gitu kalo setelah kayak nasi makan masak buat suami tuh kayak Terus dia makan itu kayak ngerasa kayak oke seneng ya udah kenyang oke aku pergi Tak hanya Tulus mencurahkan perhatiannya pada suami tercinta Putri juga begitu setia memberi dukungan pada Ciko yang akan mengikuti lari maraton di London di bulan April ini Lihat kayak dia gigih banget latihan, tiap hari dia lari, dia gimana dia semangatnya buat ikut maraton ini gitu Lagipula kan dia ikut maraton ini buat konservasi gajah gitu Dia lari buat gajah gitu, buat melindungi gajah di Sumatera, di Indonesia gitu Jadi semakin bikin aku kayak oke dia emang buat apa yang dia suka Apa yang dia mau lakukan terus dan itu positif Jadi aku kayak dukung banget sih Sebagai istri Putri paham betul tingkah Ciko Bahkan ketika Ciko merengek manja dengan manis Putri pun melayani suaminya itu penuh kasih sayang Hmm sip banget ya guys Cuk si gemes, dia kan emang gemes banget ya Si gemes Si gemes Jadi kayak kalo lagi sakit tuh bawahnya pengen kayak manggil-manggil gitu Kemenin jangan ditinggal dan kayak gitu gitu Gemes kan gemes Nah untuk hal yang terakhir ini wanita wajib denger nih Putri Warino selalu tampil tanpa makeup Nah menariknya meski tanpa makeup, aura kecantikan si Jelita asal Bali ini tetap natural Nah kira-kira menurut Putri cantik itu seperti apa sih? Kalo menurut aku sih ya emang gimana ya Menjadi diri sendiri itu yang paling penting gitu Dimana kamu menjadi seorang perempuan menurut aku hal yang paling penting adalah Kamu tampil di depan orang ataupun tampil buat diri kamu sendiri adalah senyaman kamu gitu Jangan pernah kayak menunjuk Jangan pernah berekspektasi bahwa kayak aku harus menjadi orang lain Aku harus kayak menyenangkan orang lain Buat biar orang itu seneng-seneng ngeliat apa Orang itu seneng ngeliat kita segala macem Engga sih sebenernya Karena aku emang suka tampil gak pake makeup gitu Malah kadang rambut aku kan keriting ya Rambut aku keriting gitu Terus orang-orang kadang malah mikir kayak Engga sisiran segala macem Itu yang disisir tapi rambut aku keriting terus gimana dong Gitu kan Tapi ya itu komen-komen kayak gitu sih sebenernya buat motivasi aku aja sih sebenernya Apapun komen mereka sebenernya Ini berlaku buat kita semua yang ada disini gitu Jadi seorang perempuan itu emang harus pede dengan diri sendiri Dan emang harus tampil sesuai dengan apa yang kita mau Kamu suka dengan makeup kamu pake makeup Kalau kamu gak suka dengan makeup kamu gak usah pake makeup